Hasan Tanjung, pelaku carob bangkalan, cerita kondisi TKP dan beberapa orang dari pihak Matanjar yang berusaha melawannya. Peristiwa tragis yang tewaskan empat korban itu rupanya memiliki kisah lain dari kacamata pelaku, yaitu Hasan Tanjung. Salah satunya, orang yang memaksa untuk turut berduel ketika Hasan Tanjung bertikai dengan Matanjar. Hingga akhirnya orang itu disebut-sebut lari setelah mendapat peringatan keras dari Hasan Tanjung. Sosok inilah yang rupanya digadang-gadang sebagai satu-satunya korban selamat dari carob. Pelaku carob itu bercerita ketika ada seseorang yang berani masuk dalam duelnya dengan Matanjar. Saya menyerang duluan langsung ke korban, Matanjar. Nah, yang terakhir ini, orang yang lari pakai baju putih ini sempat serang saya, ujar Hasan. Hasan pun tak mengetahui identitas orang yang hendak merangsek masuk dalam pergemulan culiknya dengan korban. Namun, diduga kuat jika orang ini merupakan salah satu murid silat Tanjar. Meski merasa terganggu dengan keberadaan murid Matanjar, Hasan tak begitu saja menghabisi orang berbaju putih itu. Malahan, pria berjudul Anglindarma Madura itu memberingatkan agar orang tersebut segera lari. Sudahlah, kamu lari saja. Kalau kamu masuk, kamu maksa masuk, bisa mati juga. Hujarnya mengutip perkataan saat di TKP cara. Disebutkan setelah peringatan itu, orang yang dimaksud Hasan langsung kabur dan lari dari TKP carok. Hingga saat ini, kabar mengenai korban selamat carok masih belum menunjukkan batang hidungnya. Untuk diketahui, dua pelaku carok kakak beradik itu kini tengah menjadi tahanan Polres Banggalan dan masih dalam tahap penyelidikan. Demikian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat.